Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang pentingnya semakin seru lagi untuk kita lihat Nah guys pada episode kali ini kita pun semua tahu Ternyata disini Ken pun sudah mulai dijebak Dengan adanya Icah yang selama ini telah mempitnah Ken Dimana Ken pun mendapatkan sebuah surat panggilan tahanan Ketika pihak berwajib mendatangi kediaman rumah Ken pada saat itu Dan sempat saja Maudie pun merasa terkejut Ketika Arga Dana pun sudah menginap di rumah Maudie Nah guys pada episode sebelumnya ketika Arga Dana pun sempat meminta izin Berpamitan kepada Bunda Shapira Untuk supaya mengizinkan dirinya menginap di rumah Maudie Dan disitulah dimana Bunda Shapira sempat mengungkapkan hal yang terpenting Dimana Bunda Shapira disini mengingatkan kepada Arga Dana Agar supaya berjanji tidak akan memarahi dirinya Ketika ia mengajukan sebuah permintaan dan permintaan tersebut pun sangat mengejutkan sekali Ketika Arga Dana pun mengetahui permintaan ini dari Bunda Shapira Lantas apakah kali ini Arga Dana pun akan menyetujui Tentang permintaan dari Bunda Shapira ya guys Namun sebelum lanjut juga guys Kepembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys pada episode kali ini seperti yang sudah kita ketahui Bahwasannya disini Arga Dana sempat dikejutkan dengan permintaan dari Bunda Shapira Pada saat itu Bunda Shapira pun meminta Agar supaya Arga Dana pun tidak memarahi dirinya Ketika Bunda Shapira mengajukan sebuah pertanyaan Dimana pertanyaan tersebut sangatlah begitu mengejutkan Ketika Arga Dana pun mengetahui ungkapan ataupun perihal ini dari mulut Bunda Shapira sendiri Dimana Bunda Shapira pun sangat begitu tidak mau melihat kesedihan Maudie pun berlarut Dimana Anita yang selama ini tidak pernah menganggap Maudie sebagai anaknya Kemungkinan besar Anita sendiri sudah merasa kecewa dan kesal Ketika mengetahui bahwasannya Anita sempat diradikan ke rumah sakit jiwa Dan disitulah Anita juga sempat tidak mau mengenali Maudie sebagai anaknya Dan disinilah dimana Bunda Shapira pun sempat melihat Ataupun melihat kejadian Dimana kesedihan ini sangat begitu berlarut untuk Maudie sendiri Dan sempat saja Bunda Shapira meminta kepada Arga Dana untuk supaya kembali lagi untuk Anita Namun sepertinya Arga Dana pun sangat begitu keberatan ya guys Karena nampaknya Arga Dana sendiri disini sudah tahu seperti apakah Anita Walaupun dia harus memikirkan kesedihan Maudie Namun nampaknya Arga Dana pun tidak akan pernah mengabulkan permintaan dari Bunda Shapira Untuk kembali kepada Anita Namun sepertinya Bunda Shapira pun berpikir panjang Untuk supaya bisa membuat Maudie bahagia Dimana Bunda Shapira pun meminta kepada Arga Dana Untuk supaya menikahi mantan istrinya tersebut Di sisi lain seperti yang sudah kita ketahui ya guys Pada episode tadi siang dimana Ken pun sudah dipanggil oleh pihak berwajib Dikarenakan disini Ica pun sudah mulai berani mengeluarkan antagonisnya Dimana ia pun sebagai sosok orang jahat Dan ia juga sempat mempitnah Ken Kalau dirinya itu telah dipukuli oleh Ken pada saat itu Namun Maudie dan anak-anaknya tersebut pun membenarkan Namun ungkapan itu hanya bisa dipercaya oleh pihak berwajib Dimana nantinya pihak berwajib pun akan mengembarakan Ataupun memperadilkan di sebuah meja hijau Yang napanya Ken pun harus dilarikan ke kantor polisi Karena harus mempertanggungkan jawabkan atas perbuatannya tersebut Sepertinya disini si Ica pun sudah mulai terobsesi dengan adanya si Devil Yang memang kali ini Devil sudah berhianat Dan selama ini Devil sendiri sudah mengompori Maudie Untuk supaya bikin kesal terhadap Manda dan si Ken Yang pada akhirnya disini si Ica juga sempat diwarahin oleh si Devil Untuk supaya memberikan kekejaman dan membalaskan dendam terhadap kematian ibunya tersebut Di sisi lain dimana yang seperti kita ketahui nih guys Bahwasannya Madina yang sempat berolahraga naik sepeda-sepedahan Namun pada saat itu Eric pun sempat didekatkan oleh Tante Dona Begitu juga dengan Paisal Yang napanya kali ini Tante Dona dan Paisal memang sengaja mendekatkan si Eric bersama Madina Dan sebenarnya Paisal pun merasa keberatan Namun ia juga harus memikirkan Anak yang ada di dalam perut Madina Sehingga ketika anak tersebut pun sudah terlahir Tentu Eric pun disini bebas untuk tidak bertanggung jawab lagi Namun sepertinya Madina pun merasa keberatan terhadap perhatian dari Eric Yang selama ini telah memperhatikan dirinya Di sisi lain disini Ustadz Solehuddin sebagai engkong dari si Eric Sangat begitu setuju ketika mengetahui kalau si Anissa ini sangatlah berbaik hati Dimana engkong Selohuddin Oya tetap ingin menjodohkan si Anissa bersama Eric Namun sepertinya Anissa pun sudah mulai jatuh cinta ya guys terhadap si Eric Dan permasalahan pun semakin runyam semakin sulit Dimana ia pun harus diperjelas nampaknya akhir demi akhir Ataupun love story akhir ini mulai tidak nyambung lagi Sepertinya mungkin akan ditamatkan segera Karena memang permalasalahan-permasalahan yang selalu direndui oleh si Maudie Begitu juga dengan Ken Karena Ken pun disini sudah mulai tertangkap lagi Sepertinya pusing sekali untuk bisa memperhatikan film ini Lantas bagaimana kisah keseruan selanjutnya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti siang Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton